Intro Akibat sok cagoan, setelah bebas dari penjara, Ahmad Dhani langsung kena hukuman lagi Ditulis oleh VeryFatli, dilansir dari Sewer.com Generasi 90-an dan 2000-an tentu sangat tahu atau bahkan mungkin hafal lagu-lagu seperti Kangen, Pupus, Separuh, Nafas, Risalahati, Aku Milikmu, Dua Sejoli, Kamulah Satu-Satunya, Kirana, dan lain-lain Nah, musisi yang paling berperan melahirkan lagu-lagu hits itu semua adalah Dhani Ahmad Prasetyo atau yang biasa Isapa Ahmad Dhani Ia merupakan pendiri grup musik Dewa 19 Karena begitu menyentuhnya lagu-lagu Dewa 19 kala itu, sampai-sampai Dewa 19 disebut-sebut Menjadi salah satu band paling sukses sepanjang Dekati 90-an dan 2000-an Tahun 2002, majalah MTV Track Edisi Perdana menopatkan Dewa 19 sebagai salah satu dari 25 musisi atau grup musik paling berpengaruh di tanah air Kemudian, majalah Rolling Stone juga memberikan penghargaan kepada Dhani sebagai orang yang masuk dalam daftar terimportal 25 artis Indonesia terbesar sepanjang sejarah Tidak hanya itu, saat masih bersekolah pun Surabayanya prestasi di bidang musik yang berhasil diarai Oleh musisi asal Surabaya itu, seperti menjuarai festival jazz remaja sejawa timur Meraih juara satu festival bandres LTA 90 dan menyabat juara dua jarum super fiesta musik Namun, besar di dunia musik tidak lantas membuat Dhani puas Ia lantas terjun ke dunia politik yang sama sekali baru baginya Pintu masuk ex-juri Indonesia Idol itu ke dunia politik adalah pada waktu Pilpres 2014 lalu Yang mana Doi menyatakan diri mendukung pasangan Prabowo Hatta sebagai Capres dan Cawapres Suami Mulan Jamela itu beralasan ia mendukung Prabowo lantaran ketua PBNU Said Akil Sirat saat itu juga mendukung Prabowo Dan juga karena Prabowo maupun Hatta pernah singgah ke rumahnya walaupun sebentar Akan tetapi, di kemudian hari alasan Dhani mendukung Prabowo karena ikut-ikut ketua PBNU itu terbantahkan Buktinya, di Pilpres 2019 kemarin Said Akil Sirat mendukung Jokowi Doi tetap saja mendukung Prabowo Entah setan apa yang merasukinya Saat bergabung dengan pendukung Prabowo, si Dhani ini jadi brutal Tidak seperti lirik lagunya yang banyak bertemakan tentang cinta Tidak tanggung-tanggung, mantan suami Maya Istianti itu Tanpa tendi ngaling-ngaling melakukan ujaran kebencian Terhadap mantan gubernur TKI Jakarta Basuki Caya Purnama alias Ahok Melalui akun Twitternya, Ed Ahmad Benipras Ia membuat tiga tweetan pada 7 Februari dan 6 marut 2017 Tweetan pertama berbunyi Yang menistahakan agama Syahok yang diadili Kiai Haji Maruf Amin Sementara pada tweetan kedua, ia mengatakan Siapa saja dukung penistahagama adalah bejingan yang perlu diludahi mukanya Sedangkan, tweetannya yang ketiga berbunyi Kalimat silap pertama ketuhanan yang mahesa Penistahagama jadi gubernur, kalian waras Mungkin dia pikir Ahok yang minoritas itu bisa diperlakukan sesukanya Dan tidak akan ada orang yang mau membelanya Ternyata tidak bergusu Tanpa menunggu waktu lama Sang aktivis medsos yang juga pendukung Ahok Jack Bayon lambian melaporkan ke polisi pada 9 Maret 2017 Tindak lanjut dari laporan itu Danipun diperiksa Sehari setelah diperiksa sebagai saksi Ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Pada November 2018 Nyanyi Aku Cinta Kau dan dia itu difonis 1,5 tahun Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Karena terbukti melakukan ujaran kebencian terkait Sarah Tidak mau lama-lama mendekam di belik Juru Jibusi Danipun mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta Hingga masa hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun penjara Tidak puas dengan konis 12 bulan nginep di Hotel Prodeo Doi kemudian mengajukan kasasi KMA Namun Alhamdulillah wa syukurillah ditolak Nah, konis 1 tahun penjara ini telah berakhir pada kemarin Pada Minggu 29 Desember Sehingga pada hari ini Senin 30 Desember 2019 Ia resmi dibebaskan Pasca keluar dari penjara Danipun disambut oleh sang istri Mahluk Tuhan paling seksi Mulan Gamela Ketiga anaknya Al, El dan Dul Oromas FPI Hingga Patlison dan lain-lain Pertanyaannya Apakah Sidani benar-benar bebas Sebebas merpati yang tidak pertuan Tidak bergusu Kendati sudah disambut oleh Patlison Doi akan menjalani masa hukuman kedua Terhitung sejak 30 Desember 2019 ini Hingga 29 Juni 2020 mendatang Terkait kasus undang-undang IT Yang mana saat itu Saat menghadiri deklarasi gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Di Surabaya Pada 26 Agustus 2018 Doi melontarkan ucapan idiot Yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak suka dengan gerakan Yang dianisiasi oleh Merdani Alisera itu Danipun difoni satu tahun penjara oleh Majelis Hakim kala itu Hanya saja oleh pengadilan tinggi Jawa Timur Hukumannya dikurangi menjadi masa percobaan selama 6 bulan Sangat disayangkan Berdasarkan pasal 14 ayat 1 KUHP Terdakwa yang menjalani masa percobaan Boleh untuk tidak ditahan Kecuali dia melakukan tindak pidana Lagi sebelum masa percobaan itu berakhir Akan tetapi Patut disyukuri juga Setidaknya selama 6 bulan ke depan Kampret Janten itu Tidak akan melakukan ucaran kebencian lagi Terhadap orang-orang yang tidak disukainya Serta punya waktu untuk merenung Bahwa tidak ada gunanya terlalu mengagung-agungkan Prabowo Dan sojokuan dengan tweet-tweet yang berisikan ucaran kebencian Yang bernuang sasaran Karena Walau bagaimanapun juga Kasiatnya dukungan kepada Prabowo Sampai-sampai harus mendekam di penjara selama 11 bulan Toh Prabowo tetap kalah juga Dan menjadi pembantu Jokowi sebagai Menhan Politik itu cair bangdani Secair grup pendewas 19 yang sering kuntakan di personil itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih